Halo Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Mira pagi ini kita awali dengan Bismillah ya itu pasti kita udah lama gak jalan-jalan makanya saya akan jalan-jalan lagi hari ini tapi saya sendirian Mustafa Abi lagi kerja yuk, jalan-jalan bareng nah daily vlog saya kali ini sendirian ya teman-teman karena Mustafa Abi lagi kerja jadi saya sendiri kita jalan-jalan yuk ini masih pagi ya teman-teman burung yang selalu dilestarikan oleh pemerintah disini aku suka banget pemandangannya yuk jalan lagi kalau dingin itu 8, 7 bahkan sampai 0, 0 gitu tapi ini belum sih masih biasa ya 13 masih dalam keadaan normal dinginnya dingin normal kita lewat jalur kampung aja ya jalur kompleks perumahannya kayak gini teman-teman ini perumahan biasa ya seperti rumah-rumah saya juga nah teman-teman kita pergi ke tempat nge-gym aja ya nge-gym di taman kita seperti kabut ginnya kita main gym aja ya jalan-jalannya biar seru-seruan aja gitu loh nge-gym kan disini nge-gym juga gratis gak perlu bayar ini silo banget ya akan kesini ya teman-teman ke taman kita asik nongkrong disini tempat nge-gym gratis kita tempat nge-gym gratisan tapi sepi ya gak ada orang mau olahraga ini kita nge-gym gratis nah teman-teman kita di taman sambil nyantai sambil ngobrol abaikan itu pemandangan belakang memang ada pasar hari ini saya akan jawab pertanyaan dari IPM Kota Bandung atau KM Kota Bandung gimana sih tinggal dibuti persyaratannya pakai apa saya pakai visa suami ya saya dikasih kartunya dulu ini kartunya jadi gue tahu sekali harus bikin ya ini visa suami terus ditanya gimana orang bikin paspor seharian menjadi dia belum menjadi abis tanya lagi punya momongan apa belum memang belum itu saja yang saya bisa jawab dan kalian boleh request boleh tanya soal apa aja silakan boleh request apa aja silakan asalkan jangan di luar batasan itu saja saya bisa menuruti atau memberikan jawaban sekiranya saya mampu dan memberikan apa yang kalian inginkan requestnya saya akan memberikan akan aku bikin video tapi asalkan saya mampu itu saja oke teman-teman kalau ada yang tanya nyaman kan sih betah enggak ya betah betah ya soalnya soal makanan itu saja saya belum sesuai sudah 4 tahun memang lidah saya bukan lidah internasional kalau lidah internasional maka ini aja makanan dimanapun bisa makan tapi kalau saya ini masih harus tetap belajar tidak mampu aku tidak mampu aku telanya masih gimana itu masih pengen ya masih cinta indonesian putih gitu loh masih pengen makan sambal terasi makan jengkol jengkol kurang suka siap makan petai gitu ikan nasi itu masih ada masih lekat di lidahku gitu loh jadi kalau ditambal dengan rasa apa aja di putih makanya saya kalau jalan-jalan jarang jajan kenapa soalnya enggak kemakan jadi saya kalau mau jalan-jalan itu lebih baik aku bawa nasi goreng dari rumah bener deh soalnya kalau makanan disini dia nasinya itu nasi kalau nasi berian oke dia ada bumbunya enak ya tapi kalau disini cuma minyak dengan minyak dengan daram jadi aku kurang suka dan aku kurang kurang kesan dalam makanan orang sini jadi saya masih tetap aja jalan jauh-jauh itu suruh makan di restoran sebagus apapun semahal apapun aku enggak akan heran tetap aja aku bawa bekal misalkan nasi goreng atau goreng ayam nasi goreng gitu ajalah yang penting ada telurnya atau ada ayamnya yang goreng gitu aja udah jadi makanya kok Pak Mirai ini aku enggak ada duit atau apa memang aku enggak suka enggak suka bukan aku pelit atau perhitungan ya pelit mah iya sih ya kalau aku sekarang ini agak agak prihatin juga ya soalnya kan mau pulang ke Indonesia harus aku nabuh harus pandai-pandai kemat soalnya mau pulang ke Indonesia dan mau putar tambah rumah masih banyak ya kebutuhan lainnya tapi kalau untuk makan enggak perhitungan sih benar untuk makan itu aku enggak perhitungan kecuali aku pengen beli barang yang enggak terguna misalkan pakaian sepatu kalau udah ada ngapain harus beli baga sih prinsip nah terus kadang kan kalau pekutin tanya emangnya enggak pernah jajan enggak makan di restoran atau apa bukan nah apa jarang ya pernah makan tapi jarang kecuali saya makan di restoran itu di rumah udah makan atau nanti sudah dari restoran saya pulang ke rumah makan lagi itu itu saja ya teman-teman saya bisa sampaikan mau beli seluruh buka cepat rahmi saya mau beli ini ya teman-teman semit ini yang dimakan tuba dan pikinaki benar enggak 4 lira 4 ribu di sini di sini gak bisa makan soalnya gak ada teh saya gini nih makan roti gak bisa ketelen kalau enggak dengan air itulah susahnya lidahku tenggorokanku orang-orang orang-orang baru mau aktivitas teman-teman soalnya ini masih pagi angkotnya tuh angkot teman-teman oke teman-teman terima kasih yang sudah menonton video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih